Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan bersumpah dengannya di dalam surat al-fajr wal-fajri walayalin asyar dan demi waktu fajar. Para ulama tafsir menafsiri tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu. Kecuali di dalam sesuatu tersebut terdapat hikmah. Terdapat sesuatu yang sangat besar dari penciptaan-penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala sering bersumpah dengan sesuatu seperti misalkan wal-hasr demi masa. Karena di dalam masa terdapat beberapa pelajaran yang sangat menarik. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman wal-fajr demi waktu fajar. Karena di dalam waktu fajar ternyata terdapat rahasia-rahasia yang begitu menarik. Yang akan kita kupas insya Allah ta'ala. Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wa qur'ana al-fajri inna qur'ana al-fajri kana mashhuda. Dan yang dimaksudkan dengan Qur'an fajar adalah sholat fajar. Sesungguhnya sholat fajar adalah disaksikan. Maksudnya disini adalah sholat fajar disaksikan oleh para malaikat. Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyebutkan, Dan terdapat di dalam beberapa kitab-kitab tersir. Bahwa para malaikat alaihi mussalam menyaksikan sholat subuh. Dan telah terdapat di dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Bahwa Abu Hurairah radiyallahu anhu meriwayatkan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Yata'aqabuna fikum malaikatun billayl wa malaikatun bin nahar. Sungguh bergantian pada kalian, Malaikat-malaikat yang berjaga pada waktu malam hari. Dan pada waktu siang hari. Apa yang dimaksudkan malaikat berjaga di siang hari? Dan malaikat berjaga di malam hari? Perhatikan baik-baik, beliau menyebutkan, Dan para malaikat tersebut, Ketika mereka saling bergantian, Ada malaikat yang menjaga pada waktu malam, Ada malaikat yang menjaga pada waktu pagi, Atau pada waktu siang. Ketika malaikat yang pada waktu malam ingin kembali ke atas, Ke langit, Ke tempatnya, Dan turun malaikat siang ingin menjaga manusia, Maka mereka terkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Karena malaikat malam ingin ke atas, Malaikat siang ingin ke bawah. Yaitu pada waktu sholat subuh dan pada waktu sholat asar. Dan ingat kaedah baik-baik, Ayat apapun, Hadith apapun yang anda baca, Yang menerangkan di dalamnya turunnya malaikat, Maka ingat baik-baik, Turunnya malaikat tersebut tidak gratisan. Pasti mendatangkan rahmat, Pasti berdoa untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kebaikan, Ampunan, Rahmat, Diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Maka malaikat setelah sholat subuh, Malaikat yang menjaga sekarang ini, Malaikat yang menjaga tadi malam, Malaikat tersebut akan naik ke atas. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, Yaitu kepada malaikat-malaikat yang baru datang dan menjaga pada waktu malam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, Dan Allah lebih mengetahui dari mereka, Kaifataraktum ibadi, Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, Maka malaikat tersebut menjawab, Fayaqulun, Atainahum wahum yusallun, Wataraknahum wahum yusallun, Kami datangi mereka dalam keadaan mereka sholat subuh. Lihat laporan malaikat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya, Ada rahasia-rahasia yang sangat menarik, Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat subuh. Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton!